Baik, pemerintah beralih ke informasi selanjutnya. Seorang siswi SMU asal Gresik, Jawa Timur, tewas tenggelam di air terjun saat berfoto selfie bersama pacarnya. Jasad korban berhasil dievakuasi setelah dilakukan pencarian selama 6 jam. Inilah jasad Eva Trisuryana, siswi SMU di kecamatan Kebomas, Gresik, yang tenggelam di air terjun ngelirip singgahan Tuban, Jawa Timur. Kisah tangis teman korban tak terbendung saat jasad korban tiba di darat dan dibawa menuju ambulan. Tenggelamnya korban berawal saat korban bersama teman lelakinya berfoto selfie di bibir danau air terjun tersebut. Saat temannya terpleset, korban sempat menolongnya. Namun naas, korban ikut terpleset hingga akhirnya tenggelam. Sementara pacar korban berhasil menyelamatkan diri. Petugas kepolisian dan petugas tim SAR Gabungan, BPBD, dan PT Semen Gresik berusaha menyelam di dasar danau. Namun jasad korban baru berhasil ditemukan 6 jam setelah tenggelam. Lokasi air terjun ngelirip ini dikenal sering memakan korban jiwa. Korban terakhir dua siswa STM negeri Tuban yang tewas tenggelam tahun lalu.